Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang kita ada OPPO F7 yang kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk format kunci layarnya atau iris user datanya menggunakan MRTK dongle kemarin sudah kita berikan cara aktifasi MRTK dongle yang cukup murah namun hanya berlaku untuk 1 tahun saja jadi yang video kemarin itu aktifasinya hanya 1 tahun saja tapi sekarang kita akan berikan lagi cara aktifasi MRTK yang permanen dan juga selain permanen MRTK-nya bisa kita jalankan tanpa menggunakan koneksi internet artinya bisa offline komputer kita atau laptop kita tidak perlu terhubung ke internet untuk bisa menjalankan MRTK dongle ini langsung saja kita colokkan MRT dongle-nya ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan ada file dengan nama MRT versi 3.95 plus loader.rar bisa kita ekstrak file ini klik kanan kemudian ekstrak disini kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai jadi file ini langsung didapatkan dari sellernya yaitu Om Hari Sulteng mungkin teman-teman sudah banyak yang paham dengan beliau beliau adalah developer dari tool MTK GSM Sulteng oke kita buka folder hasil ekstraknya kemudian di dalamnya ada file lagi GSM MTK V3.95.rar kita bisa ekstrak file ini lagi klik kanan kemudian ekstrak disini akan muncul notifikasi confirm file replace bisa kita klik aja yes to all kemudian akan muncul file tambahan di dalamnya kita jalankan dulu file dengan nama petunjuk.txt disini ada petunjuk cara menjalankan MRTK menggunakan loader-nya sekaligus kita akan menjalankan sesuai dengan cara menjalankan loader-nya atau petunjuk cara menjalankan loader-nya yang pertama adalah run administrator MRT V3.95 jadi disini ada dua file MRT V3.95 ekse kita pilih yang bawah dengan logo putih bukan logo MRT ya tapi logo putih ini ini file-nya kita klik kanan kemudian kita pilih run as administrator kita tunggu sampai muncul MRT GSM Sulteng seperti ini kemudian yang kedua jangan lupa refresh dulu dua kali klik lalu open MRT satu kali klik jadi kita klik menu replace-nya dua kali kita coba ya ini langsung aku double klik jadi munculnya double oke kita klik sekali lagi dan ini dia kalau sudah all is done otomatis administrator-nya atau CMD-nya keluar kemudian sekarang tinggal kita jalankan MRT-nya dengan perintah open MRT satu kali klik kita klik menu open MRT V3.95 dengan satu kali klik saja kita tunggu sebentar nanti akan muncul halaman atau tampilan untuk memasukkan keyaktifasinya dan keyaktifasi ini ada dua yaitu red code dan juga blue code untuk keyaktifasinya bisa langsung didapatkan dari sellernya yaitu om hari sulteng ini ketika kita sudah order aktifasi ke beliau nanti kita akan mendapatkan red code maka tinggal kita copy pastikan saja untuk kode aktifasinya copy kemudian kita pastikan pada kolom key-nya dan kita klik register maka dia akan berubah atau muncul lagi blue code jadi kita akan mendapatkan dua keyaktifasi yaitu red code dan juga blue code apabila sudah muncul tampilan warna biru untuk keyaktifasinya tinggal kita copy yang blue code kemudian kita pastikan pada kolom keyaktifasi yang berwarna biru ini kita paste di sini kemudian kita klik menu register sampai kolomnya menghilang sekarang kita akan coba untuk menjalankan MRT-nya maka tinggal kita klik saja menu open MRT V3.95 kemudian kita tunggu sampai MRTK-nya berjalan untuk aktifasi MRTK versi 3.95 permanen ini harganya berapa? silahkan teman-teman langsung cat saja langsung WhatsApp saja ke sellernya yaitu om hari sulteng biar penasaran langsung WhatsApp saja untuk link WhatsApp-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian apabila MRT-nya tidak berjalan seperti ini ada solusi lain kita bisa close dulu untuk MRT GSM Sulteng ini kemudian kita run administrator lagi MRT V3.95 dengan logo warna putih tadi klik kanan run administrator kemudian kita klik refresh dua kali ini yang pertama kita tunggu sebentar all is done kemudian klik lagi refresh yang kedua kita tunggu sebentar sampai all is done kemudian kita jalankan lagi MRT-nya klik menu open MRT V3.95 dan kita tunggu sampai MRTK-nya berjalan kita tunggu sebentar jika muncul keterangan not responding tidak usah panik kita tunggu sebentar sampai berubah lagi menjadi kursor MOS yang tadinya loading kemudian kita tunggu sampai MRTK-nya berjalan jadi MRTK ini memang loadingnya lumayan lama karena memang ini bukan official dari MRT jadi ini unofficial saja namun MRT V3.95 ini bisa kita jalankan dengan normal lagi walaupun bukan official tentu saja dengan membeli jasa dari aktifatornya dan ini pun bukan fail saya ya bukan saya yang buat aktifator ini yang buat adalah Om Hari Sulteng kebetulan saya juga membeli dari Om Hari Sulteng dan ini mempromosikan jasa beliau saja jadi bukan dari saya langsung sellernya kebetulan amanah seperti tipstop seller sebelumnya dia juga amanah oke ini dia untuk MRTK versi 3.95-nya sudah berhasil kita jalankan bisa kita minimize dan kita close untuk yang tidak perlu sekarang kita akan coba untuk gunakan MRTK versi 3.95 yang sudah kita aktifasi ulang ini untuk mereset kunci layar pada OPPO F7 kita bisa kembali dulu ke handphonenya kemudian kita siapkan kabel data yang bagus kita langsung colokkan ke komputer dan untuk metode menghubungkan handphone ini ke komputer adalah seperti ini kita matikan dulu handphonenya kemudian setelah handphone mati kita colokkan atau kita hubungkan handphone ke komputer dengan metode tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita jadi volume atas, volume bawah kita tekan dan tahan pakai jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh MRTK-nya oke kita bergabung lagi dengan tampilan komputer sekarang kita masuk dulu ke menu OPPO kemudian di sini kita bergeser ke mobil option untuk modelnya sesuai dengan pengalaman yang sudah-sudah OPPO F7 ini tidak bisa kita pilih juga model OPPO F7 untuk format user data atau menghapus kunci layarnya jadi kita akan gunakan persamaannya yaitu OPPO F5 agar bisa kita erase user data format kunci layarnya menggunakan metamode kemudian untuk portnya kita pilih auto saja dan operation option kita pilih format dalam kurung unlock kalau sudah bisa kita klik saja tombol start sampai muncul keterangan searching mobil kompot seperti ini selanjutnya tinggal kita hubungkan saja handphone ke komputer tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan saja kabel data ke handphonenya kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh MRTK-nya kalau sudah terbaca muncul keterangan into metamode sukses lepaskan kedua tombol volumenya kita tunggu perhatikan ada tulisan metamode di pojok kiri layar kemudian layarnya berubah menjadi warna hijau tetap stabilkan handphone jangan sampai goyang jika kita pegang atau teman-teman bisa letakkan saja handphonenya dan disini ada keterangan factory resettingnya kemudian rebooting kita tunggu sebentar muncul keterangan all is done artinya proses erase user datanya atau format kunci layarnya sudah selesai handphone akan otomatis masuk ke recovery mode seperti ini dan akan melakukan proses wiping otomatis kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan wiping please wipe seperti ini kemudian handphone akan otomatis restart setelah proses wipingnya selesai maka sekarang tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai bisa kita letakkan handphonenya oke sambil menunggu handphonenya loading kita akan buktikan jika MRTK ini bisa kita jalankan dalam posisi offline oke kita close dulu MRT-nya kemudian kita matikan koneksi internet pada komputer kita kebetulan disini aku menggunakan wifi tinggal aku disconnect aja untuk wifi nya sekarang komputer atau laptop yang aku gunakan sudah offline tidak terhubung ke jaringan internet dan kita coba untuk jalankan ulang MRTK nya seperti di awal tadi kita pilih file MRT V3.95 dengan logo warna putih ini kita klik kanan kemudian kita pilih run as administrator kita bisa klik dulu refresh nya dua kali klik menu refresh dua kali ini yang pertama kita tunggu sampai all is done kemudian kita klik sekali lagi menu refresh nya kita tunggu juga sampai muncul keterangan all is done kemudian baru kita klik menu open MRT-nya kita lepaskan dulu aja handphonenya biar tidak mengganggu ya oke handphone kita letakkan lagi kita tunggu sampai loadingnya selesai oke selanjutnya kita lanjutkan kita klik menu open MRT V3.95 nya dan kita tunggu sampai MRT-nya berjalan kata Om Hari Sulteng selaku developer dari aktifator MRT V3.95 ini bisa dijalankan tanpa menggunakan koneksi internet kita buktikan ternyata betul jadi MRTK V3.95 ini selain permanen aktifasinya kemudian juga bisa dijalankan tanpa harus komputer kita terhubung dulu ke jaringan internet atau bisa kita jalankan dengan offline mode dan semua fungsi bisa bekerja dengan baik kemudian untuk mengamankan MRT V3.95 ini agar aktifasinya terus berjalan kita perlu mengamankan 2 file setelah kita aktifasi tadi ada 2 file yang muncul yaitu active.bin dan fewx.dll jadi 2 file ini yang perlu kita amankan caranya kita backup aja dengan membuat folder baru misal disini aku membuat folder baru dan aku ganti namanya menjadi penting kita rename foldernya bernama penting kemudian kita backup kedua file ini bisa kita copy paste saja kemudian kita pastekan ke folder penting tadi biar lebih aman kita compress lagi folder penting ini menjadi file rar untuk cara compressnya adalah kita klik kanan folder penting kemudian kita pilih opsi add to penting.rar sampai muncul proses compressnya dan berhasil kita compress menjadi file penting.rar atau jika lebih lengkap lagi tinggal kita compress aja seluruh folder MRT V3.95 plus loadernya tadi tinggal kita klik kanan aja folder MRT V3.95 plus loader kemudian kita compress menjadi file rar seperti ini maka file aman bisa kita pindah-pindah tanpa harus aktifasi lagi atau biar lebih aman lagi teman-teman bisa mengupload fileback apanya tadi ke hosting langganan teman-teman jadi ke cloud online ya bisa ke google drive ataupun mediafire ataupun for share ataupun mega yang jelas bisa kita gunakan lagi besok-besok tanpa harus aktifasi ulang tadi sudah kita buktikan MRT V3.95 bisa kita aktifasi permanen lagi untuk garansinya tentu saja syarat dan ketentuan berlaku silahkan teman-teman hubungi sellernya langsung oke sampai lupa ya ke handphonenya kita kembali dulu ke OPPO F7 ini tadi sudah berhasil kita format menggunakan MRT versi 3.95 untuk kunci layar yang lupa tadi dan karena OPPO F7 ini versi lama untuk Androidnya maka masih bisa kita bypass masuk ke tampilan menu tanpa harus kita setup sekaligus untuk bypass akun google atau FRP nya cara bypassnya kita masuk saja ke menu emergency call kemudian kita dial special code yaitu bintang pagar 813 pagar dan kita tunggu sebentar handphone ini akan langsung masuk ke tampilan menu tanpa harus kita setup dan tanpa verifikasi akun google perhatikan ini adalah OPPO F7 untuk versi Androidnya masih versi Android 8 bisa kita format kunci layarnya kembali menggunakan MRTK dongle jadi bagi teman-teman yang masih punya MRTK dongle dan tidak kepake karena memang servernya sudah mati jangan dibuang dulu kita sudah berikan 2 cara aktifasi yang kemarin aktifasi untuk jangka waktu 1 tahun dan yang ini adalah aktifasi permanen oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini silahkan bisa dipilih untuk aktifasinya mau yang 1 tahun ataupun yang permanen sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati